Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Stefanus Prima Yudha, kalian bisa panggil aku Kak Prima. Nah, aku ini adalah mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia, dan ayo hari ini kita akan belajar IPA bersama Kak Prima. Nah, teman-teman udah tau belum hari ini kita akan belajar apa nih di pertemuan pertama? Nah, kalau belum tau, hari ini kita akan belajar mengenai makhluk hidup dan ciri-cirinya. Teman-teman tau nggak apa itu makhluk hidup? Nah, ada yang jawab nih, makhluk hidup itu adalah manusia Kak. Nah, benar ya, manusia adalah salah satu contoh dari makhluk hidup. Jadi secara definisi, makhluk hidup itu adalah organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan, dan dapat juga berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Benar ya, teman-teman, tadi disebut manusia adalah contoh dari makhluk hidup. Itu benar. Terus ada apa lagi coba? Ada hewan, benar, seperti kucing, anjing, tikus, zebra, singa, dan lain-lain. Terus juga ada tumbuhan nih, seperti pepohonan yang ada di sekitaran rumah kalian. Itu juga termasuk dari makhluk hidup. Nah, perlu diketahui ya, teman-teman, bahwa makhluk hidup ini juga punya ciri-ciri loh. Apa sih ciri-cirinya, Kak? Nah, kita masuk ke ciri-ciri yang pertama ya. Ciri-ciri yang pertama adalah bergerak. Kita sebagai manusia setiap harinya tentunya bergerak ya, teman-teman. Misalnya kita bangun dari kasur, itu sudah termasuk dari contoh bergerak. Nah, kalau secara definisi, bergerak ini terbagi lagi jadi dua. Ada gerak aktif dan gerak pasif. Gerak aktif dulu ya, teman-teman. Gerak aktif ini biasanya ada di manusia dan hewan. Misalnya saat kita berjalan, saat hewan ini berlari mengejar mangsanya, kucing mengejar tikus, itu contoh dari gerak aktif. Saat kita menari, saat kita jongkok, saat kita berolahraga, itu semua termasuk contoh gerakan aktif. Nah, kalau yang satunya lagi adalah gerak pasif. Gerak pasif ini hanya dimiliki oleh tumbuhan. Jadi, maksudnya apa sih, Kak? Gerak pasif itu maksudnya adalah bergerak, tetapi tidak berpindah tempat. Kita bisa lihat di gambar di kanan yang bawah. Tumbuhan itu dia diam di tempat, tetapi saat tumbuh dia bisa bergerak ke atas. Bergerak ke atas, ke samping. Misalnya saat ada matahari dari sebelah kiri, tumbuhan akan mengikuti arah cahaya matahari tumbuhnya. Jadi, seperti gambar ini, tumbuhan akan tumbuh ke arah cahaya matahari. Seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Ada yang bingung nggak? Nah, kalau nggak ada, kita lanjut ya ke ciri-ciri yang kedua. Ciri-ciri yang kedua adalah masuk hidup makan dan minum. Bayangin aja, gimana kalau manusia, kita deh, kita nggak makan dan nggak minum seharian. Seperti puasa saat puasa. Pasti lemes dong ya, males, mau ngapa-ngapain. Nah, apa sih sebenarnya yang didapat dari makan dan minum? Yang kita dapat dari makan dan minum itu adalah energi, teman-teman. Energi ini yang membuat kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Kita bisa belajar, kita bisa terus semangat sekolah, kita bisa bantu orang tua nyapu, mengepel, cuci piring. Itu karena kita punya energi. Dan energi itu berasal dari makanan dan minuman. Nih, misalnya makanan dari saat kita sarapan, makan siang, makan malam, atau saat snack, itu kita mendapatkan energi. Juga misal hewan, hewan juga makan dan minum ya, teman-teman, itu juga hewan mendapatkan energi. Nah, sekarang kita akan lanjut ke ciri-ciri yang ketiga. Ciri-ciri yang ketiga adalah tumbuh dan berkembang biak. Satu-satu ya, teman-teman. Kita mulai dari tumbuh dulu. Tumbuh itu artinya apa sih, Kak? Tumbuh itu artinya adalah bertambahnya tinggi badan dan berat badan, teman-teman. Kalian ingat nggak waktu kalian masih bayi, waktu kalian masih kecil banget, ukuran badan kalian itu kecil. Tidak seperti sekarang saat kalian kelas 3 SD. Bisa dilihat di gambar di kiri bawah, kalian masih sangat kecil saat bayi. Dan sekarang kalian sudah kelas 3 SD. Otomatis kalian bertambah tinggi, berat badan kalian bertambah menjadi lebih besar, dan itu yang kita namakan sebagai tumbuh, atau bertambahnya ukuran. Nah, kalau yang kedua adalah berkembang biak. Berkembang biak itu adalah kemampuan dari makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Ini yang aku kasih contoh, misalnya adalah kucing. Kucing ada yang jantan dan yang betina, atau kita sebutnya cowok dan ceweknya. Dan mereka akan menghasilkan anak-anak kucingnya lucu nih, teman-teman. Nah, itu adalah salah satu contoh dari berkembang biak. Kalau kita, hewan, manusia, tumbuhan, tidak melakukan berkembang biakan, maka akan punah ke depannya. Misalnya, di beberapa tahun lagi, kalau kucing tidak berkembang biak, maka kucing akan punah ya, teman-teman. Jadi, tujuan dari berkembang biak adalah agar jenisnya tidak punah. Seperti itu. Kita lanjut ke ciri-ciri yang keempat. Bernafas. Tanpa kita sadari, sekarang kita lagi bernafas loh ya, teman-teman. Nah, jadi saat kita bernafas, khususnya manusia dan hewan, kita menghirup oksigen. Dan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida ini harus dikeluarkan karena tidak baik bagi tubuh. Nah, kalau tumbuhan gimana, Kak? Proses bernafasnya? Sebenarnya sama. Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida juga, tetapi tumbuhan akan bernafas saat di malam hari saja. Terus, di pagi dan siang harinya ngapain dong, Kak? Nah, kalau di pagi dan siang harinya, mereka melakukan proses namanya adalah fotosintesis. Fotosintesis ini adalah berkebalikan dengan bernafas. Jadi, fotosintesis, tumbuhan akan membutuhkan karbon dioksida untuk menghasilkan oksigen. Jadi, kebalikan ya. Kalau bernafas, butuh oksigen mengeluarkan karbon dioksida. Kalau fotosintesis pada tumbuhan, butuh karbon dioksida menghasilkan oksigen. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi, jangan kebalik ya antara bernafas dengan fotosintesis pada tumbuhan. Nah, sampai di poin keempat, ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang masih dibingungin nggak? Bisa loh ditanyain. Oke, kalau nggak ada, aku lanjut ya. Kita lanjut ke ciri-ciri yang terakhir ya, teman-teman. Ya, udah sampai di ciri-ciri terakhir aja nih. Nah, kalau ciri-ciri yang terakhir adalah peka terhadap rangsangan. Atau nama lainnya adalah irritabilitas. Mungkin ini istilah baru ya bagi teman-teman. Kita boleh sebut lagi. Apa namanya? Irritabilitas. Irritabilitas adalah peka terhadap rangsangan. Contohnya kalian tahu nggak? Misalkan kalian nggak tahu, aku kasih contohnya ya. Jadi, pernah nggak kalian nemuin di sekitar rumah kalian ada daun putri malu? Ini seperti ada yang di gambar kanan ini. Daun putri malu saat kita sentuh, dia akan menguncuk. Menjadi kecil gitu. Itu adalah salah satu contoh peka terhadap rangsangan pada tumbuhan. Jadi, saat kita sentuh, daunnya mengecil, menguncuk, menguncuk. Nah, kalau peka terhadap rangsangan pada manusia, coba kita sekarang cubit tangan kita. Ada rasa sakitnya kan? Atau mungkin, kalau misalkan kita dicubit sama teman yang iseng, kita sering terlihat, aw, sakit gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari peka terhadap rangsangan pada manusia. Jadi, kita bisa merasakan nih, adanya rasa sakit pada kulit kita. Itu adalah rangsangan yang teman-teman. Oke, kita sudah sampai di akhir dari video pembelajaran ini. Sekarang kita akan review lagi apa yang sudah kita pelajarin hari ini. Jadi, tadi yang pertama kita sudah belajar apa itu makhluk hidup. Makhluk hidup adalah organisme yang mampu bertahan hidup dan menghasilkan keturunan dari berkembang biak. Terus, kita juga belajar nih apa itu ciri-ciri dari makhluk hidup. Kita balik lagi ke slide sebelumnya ya, teman-teman. Yang pertama adalah bergerak. Diingat lagi ya. Empat ciri-ciri yang pertama adalah bergerak. Yang kedua adalah makan dan minum. Yang ketiga adalah tumbuh dan berkembang biak. Yang keempat adalah bernafas. Yang kelima adalah peka terhadap rangsangan atau irritabilitas. Nah, sampai di situ dulu ya, teman-teman. Jangan lupa buat dicatat nih apa yang udah aku omongin tadi. Dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.